Kita beralih ke kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Pemirsa aparat Polres Metro Bekasi telah memeriksa sejumlah saksi mata terkait kasus pembunuhan satu keluarga ini. Sementara dari hasil pemeriksaan korban, polisi menemukan luka akibat benda tumpul dan benda tajam. Aparat kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya terus melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Bojong Nangka II, Jati Rahayu Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Indarto menyatakan para korban ditemukan tewas di ruangan yang berbeda dengan bersimbah darah. Di Perum Nainggolan dan istrinya Maya Boru Ambarita ditemukan di ruang tamu dengan luka di leher. Sedangkan kedua anaknya Sarah Boru Nainggolan dan Arya Nainggolan ditemukan di kamar tidur dengan kondisi dibekam. Sebelumnya warga di Jalan Bojong Nangka II, Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, dikejutkan dengan ditemukannya satu keluarga tewas mengenaskan. Hingga kini belum diketahui motif dari kasus pembunuhan sadis tersebut. Sementara aparat kepolisian kini telah membentuk tim khusus untuk menangkap para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.